Intro Salam sahabat Bacaan cerita misiun dewasa 8 Ogos 2020 Tajuk suara berdu dan lembut Jen Obami Ipayong 58 tahun Kecembruan mengubah kehidupan pegawai polis Jen Obami Ipayong Rosita istri Jen pulang lewat Setiap malam Dia tidak tahu kemana dan apa yang dia lakukan Takut sesuatu yang tidak baik Dia tanya kemana Dari rumah kakak Jawabnya Setiap kali ditanya Itulah jawabannya Jen tidak yakin Dengan jawaban itu Dia meminta Istri membawa ke rumah Rosita membawa suaminya Ke sebuah gereja Dengan papan tanda Kehidupan abadi Jen bingung Tetapi dia legah Dia disitu Dan tidak lakukan sesuatu yang lain Gereja itu Mengajar Agama Kristian Dan agama tradisional Malam keempat Jen diajak masuk Oleh wanita pemilik penggunaan itu Jen masuk Mengikuti kebaktian sepanjang minggu Dan kemudian setiap hujung minggu Dan dia diamanahkan Sebagai pemimpin Kemudiannya Malang sekali Rosita istrinya Meninggal Semasa Besalin Dalam kesedihan Jen menilai semula Komitmen Ke gereja itu Dia berdoa Jika ini tidak benar Tolong saya Untuk meninggalkannya Dengan mudah Jen tidak lagi Kesitu Tiga tahun kemudian Suatu petang Dia pulang Dia melihat Ada kemah Di tengah pedang Mula sipak Dia terdengar Suara merdu Dan lembut Memanggil Tuhan Kami datang Kesini Untuk kamu Jen melihat Tidak siapa-siapa disitu Semasa dia Melangkah Ke hadapan lagi Dia terdengar Lagi Panggilan itu Tuhan Masuk Dan duduk Mendengarkan Injil Jen masuk Dan dia duduk Di belakang Sekali Kumpulan Sepuluh malam itu Dilaksanakan oleh Penginjil-penginjil Seven Day Adventist Malam itu Pengkotbah Membuat panggilan Jen Jen menangis Keesoknya Jen kembali lagi Dengan membawa buku Dan pen Untuk mencatat Nota Begitulah Setiap malam Semasa kumpulan itu Dia mempunyai Keinginan yang kuat Untuk dibaptis Saya tidak tahu Tentang agama kamu Tetapi Sepanjang masa Saya mempunyai Keinginan Untuk dibaptis Katanya Tuhan telah Memanggilmu Dan ikutilah Pembaptisan Kata pengijil itu Jen Dibaptis Kini Jen Anggota Yang sangat Aktif Suara itu Masih Dia ingati Kami Datang Kesini Untuk kamu Masuk Dan Duduk Iya Tuhan Datang Ke dunia ini Untuk kita Semua Bagi keselamatan Dan kehidupan Kakal Pada kedatangannya Yang kedua kali Tidak lama lagi Tiga tahun lalu Persembahan Sembat Yang ketiga belas Telah membantu Membina Sebuah sekolah Untuk Tiga ratus Lapan puluh Pelajar Di kampung Halaman Jin Di Libriwil Gabon Afrika Tuhan Memberkati Kita Dengan Persembahan Sembat Ketiga belas Pada Kuartal Ketiga Tahun 2020 Ini Untuk Membina Sekolah Di Guyana Dan Di Libriya Afrika Ketiga belas Ketiga belas Ketiga belas Ketiga belas